Halo teman-teman kembali lagi di channel saya Rizal Kurniawan tutorial sebelum ngecel ini ada baiknya teman-teman terus loci tangan sehap bersih dan selajak kecehatan terus ngecel ini di rumah saja ya nah berita datang dari smartphone Apple iPhone ya nah dilansir dari Cellular.id iPhone 13 usung notch lebih kecil dan pemindai 2F haliga tahun lalu hanya seri iPhone 12 Pro yang menggunakan pemindai lidar time of flight atau TF sehaking populernya seri iPhone 12 Pro kini rumor menyebut bahwa seluruh seri iPhone 13 akan mengusul pemindai TUF lidar menurut laporan iPhone 13 akan memiliki empat model seperti seri iPhone 12 model ini akan menggunakan teknologi di TUF atau direct TUF laporan tersebut mengklaim bahwa 2-6 yang berbas di AS Amerika Serikat akan memasuki rantai pasukan Apple untuk iPhone generasi berikutnya perusahaan ini akan membuat chip VCSEL atau VCSEL untuk pemindai lidar time of flight atau TUF ini dibuat dengan para analisis yang percaya bahwa permintaan tenturan untuk TUF VCSEL akan meningkat dan itu media Jepang Mac Otakara juga telah menginformasi bahwa iPhone 13 tidak akan mengalami perubahan besar dari generasi sebelumnya bagian depan layar hanya akan menggunakan notch yang lebih kecil informasinya dari pemasok China yang mengklaim bahwa desain dan casing iPhone 13 sama dengan iPhone 12 tidak ada perubahan tinggi atau besar tapi ketebalan iPhone 13 akan ditambah 0,26 mm untuk kamera belakang seperti iPad Pro 2021 bagian penutup lensa tidak lagi merenggang namun unit kamera secara keseluruhan akan meningkat sekitar 0,9 mm di semua iPhone 13 dan berit lancar dari Gis Cina Sabtu lain itu perangkat akan berubah menjadi desain yang menutupi seluruh unit kamera dengan kaca sabir unit kamera belakang iPhone 13 Pro berukuran sama dengan iPhone 13 Pro Max dengan demikian kamera sudut lebar mungkin memiliki stabilisasi gambar optik yang dialihkan oleh Sensor penerima di bagian atas tampil sekarang lebih berada di ujung penutup ini akan membuat kamera trudeb lebih tipis terakhir analisis berklase Blaney Curtis Thomas O'Malley timlong model iPhone 13 atau Pro mungkin melampilkan WP 6e David 6e menyedakan tutur kemampuan YP6 termasuk kinerja yang lebih tinggi latensi yang lebih rendah dan kecepatan data yang lebih cepat hingga pinta frekuensi 6 GHz meski demikian sebagian informasi iPhone 13 masih sekedar rumor meski kadang tak lesen data-data adalah berita yang datang dari iPhone 13 yang akan menggunakan TOF radar ya di seluruh perangkatnya ya yaitu judul iPhone 13 plus ujung notch lebih kecil dan pemindahan TOF radar Nah terima kasih komentar ini jangan lupa klik subscribe like comment dan share dan aktifkan tombol loncengnya akar saya terima kasih